Hati-hati menjaga barang bawahan Anda. Seorang jambret ponsel di Bogor, Jawa Barat, babak bulur diajar warga setelah gagal kabur dan tertabrak mobil. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, tiga orang pelaku jambret nekat mencuri dua sepeda sport dari sebuah rumah, lalu kabur menggunakan angkot. Warga yang kesal langsung mengejar seorang pelaku jambret telapun genggam di jalan raya Setu Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu siang. Warga yang berhasil menangkap pelaku, ramai-ramai menghajar pelaku hingga tak berdaya. Pelaku selama setelah diamankan polisi ke sebuah pos. Pelaku sebelumnya memepet dua orang wanita pengendara sepeda motor, lalu merampas ponsel di dasbur motor. Korban tidak tinggal diam dan mengejar pelaku sejauh dua kilometer. Pelaku yang panik mencoba kabur dengan kecepatan tinggi, hingga akhirnya terjatuh setelah menabrak mobil. Dan kita dipepet sama orang itu, dipepet dan akhirnya kita diambil HP kita, terus kita kejar tuh, sampai teriak maling-maling, sampai dia jatuh dekat desa Pasirangin. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan polsek Cilengsi. Aksi pencurian juga terjadi di sebuah perumahan di Jatisari, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu Dinihari. Dalam rekaman kamera CCTV milik warga, pelaku masuk ke dalam rumah dengan melompati tembok. Pelaku yang memakai sweater hitam ini langsung menuju lokasi penyimpanan sepeda di teras rumah. Merasa aman, pelaku langsung menggotong sepeda melewati pagar dan memberikan kepada dua rekannya yang berada di luar rumah. Usai mengasak dua sepeda seharga 7 juta rupiah, para pelaku langsung kabur dengan mobil angkot ke arah keranggan. Pasca kejadian, korban langsung mengunggah video rekaman CCTV ke media sosial dan berencana melaporkan kejadian ke pihak kepolisian polsek Jatiasih. Di beliputan CNN Indonesia.